Halo teman-teman jumpa lagi di channel Nah sekarang kita akan membuat tutorial Bagaimana cara merangkai sebuah amplifier mini atau sebuah pam 8403 teman-teman nah di video yang sebelumnya itu sudah saya buatkan tutorialnya cara menambahkan potensio stereo pada pam ini tapi di video kali ini tuh spesial banget jadi enggak pakai potensio tapi skemanya itu mono teman-teman jadi nanti kita coba buat menghidupkan atau menyalakan sebuah speaker 12 in 400 buat teman-temannya karena disini pam ini untuk spesifikasi standarnya dari pabrik itu hanya mempunyai dua output dan masing-masing output ini maksimalnya itu 3W teman-temannya 3W jadi kalau dua ini 6W Nah sekarang nanti akan kita coba pakai untuk menghidupkan speaker 400 buat teman-temannya Nah sekarang teman-teman tonton aja videonya dari awal sampai selesai jangan di skip supaya teman-teman paham ya Oke ini kita cepet dulu disini dan disini kita buat skema mono tapi tidak menggunakan potensio mono jadi disini hanya membutuhkan sebuah kapasitor atau elko 25 volt 100 mikro farad Nah ini untuk voltase atau atau farad nya teman-teman bisa naikkan sendiri bisa dinaikkan ya bisa ditambah maksudnya dan ada kapasitor eh kapasitor apa ini ya resistor-resistor ukurannya ini 18 kilo ohm teman-temannya Nah sekarang kita rangkai aja teman-teman disini nah bagian eh negatifnya ini ada putih-putihnya ini negatif ya ini kaki negatif ini ini kita sambung di jalur L ya karena ini adalah jalur audio teman-teman L ground dan R ya L kanan atau kiri dan tengahnya ada ground Oke sekarang nanti kita sambung aja yang jalur minus atau negatif dari kapasitor ini kita sambung paling pinggir sendiri disini teman-teman Oke sekarang kita rangkai teman-teman simak ya nah untuk resistornya ini kita sambung di positifnya dari input supply 5 voltnya oke skemanya itu seperti ini ya sederhana banget Nah sekarang tinggal kita pasang teman-teman ini JK doyo yang sudah saya rangkai sendiri teman-teman ini saya siap soal saya sisakan dua kabel di sini kan ini eh dua kabel ya dua kabel yang hitam ini pastinya ini ground kalau ground itu pinnya biasanya itu paling tinggi paling atas sendiri ini paling sini ground ya kalau yang warna biru ini ini kalau enggak LR LR itu maksudnya kanan atau kiri teman-teman ya jadi pinnya tuh kalau enggak paling ujung ya di tengah ya seperti itu dan sekarang bagian yang kabel ground-nya ini atau yang warna hitam ini kita sambung di ground juga ya kita sambung di tengah sini ini kan ground ini Hai Nah terus untuk yang kabel biru ini ini kalau enggak L ya R ya kita sambung di sini nah seperti ini teman-teman untuk skemanya simpel banget sederhana dan semua orang pasti bisa asalkan kalau menonton video itu jangan diskip-skip teman-teman supaya tidak gagal paham ya oke sekarang tinggal kita pasangkan aja bagian kabel untuk input supply nya dari 5 volt atau charger HP ya Nah ini ada dua kabel negatif dan yang positif yang warna hitam ini negatif yang warna merah ini positif ya yang hitam negatif kita sambung di negatif juga teman-teman di sini di input supply nya ini ya Oke jadi seperti ini simpel banget ya Sekarang tinggal kita pasang bagian output dari audionya ini ini ada dua channel ya tapi yang sebelah sini rusak karena ini kapasitornya lepas jadi tinggal satu channel aja ini nah ini kita sambung aja ke speaker teman-teman oke jadi ini adalah speaker ini speaker Canon wover ya ini udah udah aku tempel seperti ini karena ini udah dimakan tikus teman-teman enggak tahu kenapa dimakan tikus karena tikusnya suka mungkin ya Nah ini udah tak saya tempel sebenarnya ini mau-mau tak beli no ini daunnya aja ya cuman agak susah sih kalau beli yang wover yang jenis wover untuk Canon ini karena Canon itu kalau di pasaran itu kurang kurang bagus nah ini ada daya 400 watt wover ya 400 watt dari Canon 12 in teman-teman kita coba untuk menghidupkan speaker ini menggunakan pam 8403 ini teman-teman karena kalau pam 8403 ini biasanya itu untuk standar dari pabriknya itu spesifikasinya itu harus 3 watt dua kali jadi 6 watt tapi kali ini kita buat ngangkat 400 watt kira-kira bisa enggak ya Oke sekarang tinggal kita solder aja disini di bagian output dari audio pump ini oke ini udah kita pasang seperti ini tinggal kita colokkan aja untuk power supply nya ini 5 volt ya dari kepala charger atau kepala adapter ini dan ini audionya cek audionya ini tinggal kita kita tancapin ke speaker temen-temen ke handphone maupun ke mp3 lainnya ya Nah dia udah ngeground nih oke sekarang kita ambil HP dulu teman-teman Oke ini langsung aja kita cek pakai ncs ya teman-temannya karena kalau kita pakai dangdut itu kena pelanggaran YouTube nanti berbahaya juga jadi kita pakai ncs aja yang yang aman ya sebenarnya ini kalau buat ngecek pakai dangdut ini mantep banget ini kita tancapin aja di sini ya kita putaran cs kita mulai Oh ini terlalu besar teman-teman nah ini teman-teman perhatikan di sini ini lumayan ngebas meskipun kita nggak pakai potensi video eh apa-apa ya atau kita hanya menggunakan ini kapasitor yang kecil banget ukurannya dan juga resistor kalau teman-teman lebih mantep lagi ini kapasitornya ini dibesarkan karena supaya dia itu bisa menyimpan tegangan di sini ya supaya nanti powerful gitu ya Oke kita ini pakai ncs saja ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax